Hai ketemu lagi dengan Bunda Herawati ya Semoga yang menonton channel Bunda Herawati pada sehat-sehat ya Yang sakit disembuhkan, yang kena musibah Semoga Allah cepat mengangkat dari segala musibahnya ya Bunda ini lagi masak ya Jangan lupa ya Banyak-banyak bersodako untuk yang mampu menolong yang mereka yang kena musibah ya Kalau yang tidak mampu ya kasih dengan doa ya Dengan ilmu kayak Bunda nih Ilmu tapi Alhamdulillah Bunda ya Sambil sosial dari gaji pengsiun suami Karena Bunda kan dulu mah nyari uang Bunda ya Rias pengantin, segala wedding organizer Tapi karena mulai umur 55 sudah berhenti Pas lihat anak-anak sudah pada nikah Bunda berhenti Buat apa cari uang kita capai-capai ya Masa tua kalau masa muda kita sudah persiapkan dengan ilmu-ilmu Jangan lupa dari masa muda itu banyak menabung ya Dengan banyak menabung kita punya simpenan Kayak Bunda nih masa tua punya simpenan Kemarin masa pandemi Anak-anak kantor pada banyak yang keluar Alhamdulillah kalau anak-anak masih tetap ya Tapi kan dalam keadaan pandemi Yang kerja di gedung Gedungnya tutup Tapi Bunda punya tabungan Anak lima nih punya tabungan emas ya Jadi untuk emak-emak jangan lupa Untuk tabungan jangka lama itu di emas ya Karena emas itu tidak akan inflasi Kalau nyepen di uang kan inflasi Tapi kalau di uang juga kita di uang kita nyimpen Untuk yang dadakan ya Tapi untuk jangka lama Bunda mah nyimpennya di emas Untuk sekolah anak Semua dua tahun lima tahun Sekolah anak kelas satu SD Nanti dia masuk SMP Kita sudah persiapan Apa-apa juga harus bersiapkan Dengan ilmu juga ya Untuk emak-emak Wanita-wanita muda Indonesia Di Youtube ini Bunda diajarkan Ada masak Ada make up Ada investasi aglonema ya Kalau kita punya aglonema Bisa dijual ya Doa-doa Karena dalam kehidupan Kita mengaruhi kehidupan Jangan lupa doa Ihtiar doa Doa tanpa ikhtiar Bagai ke air di atas daun talas ya Karena hari ini Ulang tahun cucuku ya Yang biasa suka lihat di video Ketiga tahun Aku bikinin nasi kuning Siapa tahu ada yang mau Jualan nasi kuning ya Pertama-tama kita bikin Nah telur dadar ya Yang ini Ayo yang ibu rumah tangan Gak bisa jahit nih Aku di rumah Kadang-kadang jual nasi kuning Atau masakan ya Nanti ikuti Youtube Bunda ya Nasi kuning ini Bunda Empat kalorinya Kalau ininya Di dadar Dua di dadar Nanti dipotong-potong kecil Gitu ya Ada bawang goreng Kalau ini yang bagus Susu menep ya Jadi ini untuk tambahan Di atas nasi kuning Karena cucu yang Mau ulang tahunnya Nah aku Ini bikin Bunda Nugget ya Ada ya Makanya ikuti Cara Bunda Bikin nugget ya Dengan katanya Belum dimasukin Bikin sambal goreng Tempe Bawang putih Bawang merah Cabai merah Kalau anak-anak kan Gak pedas ya Cabai merahnya Dibuang biginya Pakai gula merah Gula putih Sereh Salam Nah Bunda Mau masukin Ini untuk cucu Karena suka Dinostaurus Dinostaurus ya Bunda akan masukin Kita Cetak aja Di sini Untuk cucu ya Ya sukanya Dinostaurus Jadi nasi kuningnya Aku cetak Di sini Tuh Ditetak dulu ya Ini udah bangun Nih Nenek lagi bikin Nasi kuning Mau bikin Nasi kuning Nostaurus Bantuan Iniritakang-takang ya Mau bikin Nostaurus Nostaurus Ya tuna Yang penting Dipanjangin aja Karena cucu Suka Dinostaurus Ya Tuh Dinostaurus Nanti Ininya Kakinya Ketanya Di sini Lihat tuh Yang penting Kayak mirip aja Ini buntut Dinostaurus Suka Cucu Ini Itunya Panjang Ya Tuh Dinostaurus Ini Nagetnya Kesukaan Di sini Kesukaan Dih Tunggu 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 selamat menikmati kita harus menyenangkan cucu cucu 3 tahun kan supaya dinostauru dipanjangin aja ini buntutnya ini kepalanya panjangin ini digeret-geret ini kesukaannya nugget nanti lihat dulu cucunya udah bangun tapi udah bakun kalau Oh Jangan ada musik Masih tidur cucunya Pihari yang penting neneknya udah bikin ya Jadi untuk yang mau jualan nasi kuning Gampang ya Bikin nasi kuning itu Untuk yang mau bikin nasi kuning ya Lihat ya Ini kasih ini aja Sere salam Masako Garam sedikit ya Kalau yang banyak Udua masakonya ya Kasih karak ya Wangi Bumunya kuning Bawang putih Bawang merah Digoreng dulu Masukkan ke sini ya Biar wangi Ini tuh Sambal goreng Tempe nya ya Ini Bawang gorengnya Ini nih telurnya Ini sambal oncom Kalau sambal oncom Apa aja bun Bawang merah Bawang putih Nah digoreng dulu Ini ya si oncomnya digoreng dulu ya Bawang merah Bawang putih Garam Gula merah Kencur Nanti digini-gini Tuh Udah lemes gini Mau digoreng lagi Di air ini ya Boleh Biar gak kesannya mentah ya Ya Enak ya Tuh Sambal oncomnya Ciri khas nasi kuning itu Suka pake sambal oncom Kalau jaman nenek dulu ya Sekarang mau pake sambal tomat Sambal apa Bebas ya Kalau aku suka pake yang Zaman Bahila Ya Tuh Ya Sambal oncom Sambal goreng Tempe Sambal goreng tempe Cabe merah Bawang merah Bawang putih Gula merah Masako aja Biar ini Tuh Ini Cucu kesukaan Ini Ini Begitu ya Untuk Yang mau jualan Yang mau jualan Nasi kuning Makanya ikuti Di Di youtube bunama Segala ada ya Untuk wanita Wanita Dari wanita Untuk wanita Kalau bunamanya Laki-laki Sudah Ada banyak Yang ngajarin Laki-laki jahit Itu ya Karena bunam Mengajarkan Pola wanita Untuk wanita Nanti ya Ada gunting bunam Laki-laki jahit Karena Masih ada yang Request Ini Bunda Leher Gimana Kalau lehernya Gemuk Kalau bunda Kan ngasih itu Menurut lingkar badan Ya Lingkar badan 100 Jadi ngikuti Lingkar badan Yang gemuk 104 Lehernya Tidak 7 Lebih ya Nih Lihat Leher gunakan Kesini 7 Ke bawah 9 7 7 7 Up Ke bawah Ya Down 9 9 Untuk ukuran Lingkar badan 100 Kalau lebih gede Ya bisa 8 Jadi ikuti Lingkar badan Masing-masing Ya Tapi kalau Ke bawahnya Karena leher Itu sama Ke bawah Yang 8 9 Kalau kesininya Ada 7 Ada 8 Ada 9 Kalau lebih kecil Kurangin aja Setengah Setengah Lebih besar Tambah aja Setengah Setengah Ini rumus Lingkar leher Rumus lingkar leher Bunda catat Dicatat Sudah ada Rumus lingkar leher 100 Rumus leher Lingkar badan Dibagi 2 Kalau 100 Dibagi 2 50 Dibagi 10 Kalau kesini Dibagi 10 Kan 5 Tambah 2 Jadi 7 Kalau ke bawah Lingkar badan Dibagi 2 50 Dibagi 10 5 Ditambah 4 Jadi 9 Rumusnya Cari lagi Ada Tag Rumus Lingkar leher Untuk Bunda Enggak mencari Lingkar leher Kata Bunda Enggak mencari Lingkar lengan Sudah otomatis Dari lingkar Badan Ini untuk Mencari leher Lingkar badannya Bunda kan umum Bunda yang disini 100 104 Tinggal Dibagi 2 Dibagi 2 Dibagi 10 90 Dibagi 2 Dibagi 10 Ditambah 2 Yang kesini Ke kanan 2 Tambah 2 Ke bawah Tambah 4 Jadinya Rumusnya Ke kanan 2 Ke bawah 4 Ditambahnya Ini rumus Catat Bayerawati Karena Tidak ada Orang lain Di youtube Tidak ada Rumus dari Lingkar badan Carinya Disari lingkar leher Dan lengan Tapi Bunda Jaman dulu Khusus Dari lingkar badan Enggak usah Mencari lingkar leher Jadi pas Lingkar lengan Dari panjang Dada Bunda Aku panjang Dadanya Lebih Lebih dari Kalau yang tinggi Ukur aja Dari lingkar leher Ke pinggang Dipakai tali Jangan dari Bahu ke pinggang Karena akan beda Ikuti cara Bunda Kalau ingin Mengikuti Benarnya Ikuti cara Wanita Wanita Dari lengkungan leher Ke pinggang Kalau laki-laki Dari bahu Ke pinggang Beda Kalau mau ikutan Bunda Untuk wanita-wanita Ayo Ngukur badan Mencari dada Panjang dada Panjang muka Dari lengkungan leher Ke pinggang Kasih talinya Udah Bunda diulang-ulang Untuk mencari Lengan Rumusnya Panjang dada Umumnya 32 Dibagi 2 Jadi 16 16 Tarik garis Bikin lengkungan leher Ini turun 5 cm Cari Sengah dada Kalau bunda Lurusan bahu Masuk 2 cm Bun Aku Lingkar dada Ibuku Nyamannya 18 Boleh Karena ini Bunda Ngasih umum Ukur Ukur lagi Kalau mau disini Kalau untuk Yang longgar Boleh Menurut Bahu ya Tapi karena Bunda Ini umum itu Untuk Kalau kebaya Jangan terlalu Panjang Lebar dadanya Begitu Jadi bebas Hanya bunda Memberi rumus Kalau udah dipraktek Kok disini Terlalu Yang nyaman Disini Boleh Karena kalau udah Praktek Bebas ya Kalau bunda kan ini Untuk patokan Rumus itu Untuk patokan Jadi kalau Di dunia nyata Oh saya nih Bahunya Kalau bunda makan 12 ya Pasnya Akuma 13 ya Boleh ya Silahkan ya Jadi Kalau kayak kita Jajan baso Dan tuang basonya Gini Kita kurang ini Kurang ini Tinggal kita yang Nambahin ya Kalau udah Pecaplak Nah Tapi kalau Panjang Dada Umumnya Kita tinggi bunda Ya 32 Kalau orang barat Ya 38 Ada yang 38 Tapi ini Ringkar lengannya Gede bunda Kalau panjang dadanya Ditaikin Jadi untuk Teknik menaikkan Lingkar lengan Itu dari Lingkar badan Ke atas Ke atas ya Makanya Bunda umumnya Panjang dadanya 32 Biar lingkar Lengannya Tidak terlalu Gede Kalau ingin Gede Sampai Lingkar badan Kalau ingin Lebih kecil Taikin Dari Lingkar Badan Ya Jadi ini Rumus Lingkar Leher Itu Dari Lingkar Badan Lingkar Badan Masing-masing Dibagi 2 Sudah Dibagi 2 Dibagi 10 Untuk Kesini Tambah 2 Untuk Kebawah Tambah 4 Makanya Kesini 7 Kebawah 9 Bunda boleh Kan udah Ditambah 7 Jadi 9 Tambah 2 aja Tidak Boleh Karena Rumus Tidak Bisa Dirobah Karena Yang Nyontek Biasanya Suka Merobah Rumus Orang Makanya Ini Rumus Bayherawati Khusus Untuk Dipakai Untuk Pengajar Atau Kuduk Kursus Helak Kalau Ingin Jadi Pengajar Itu Kursus Dulu Seenggaknya Jangan Nyontek Dari Pengajar Nanti Salah Kalau Pengajar Kan udah Tau Kalau Gini Rumus Kalau Yang Nyontek Kan Beda Nanti Disalahin Gak Mau Sama Makanya Bukan Gak Boleh Untuk Pengajar Tapi Kalau Seorang Pengajar Itu Harus Punya Rumus Masing Masing Kalau Pemakai Bebas Mau Pakai Lemus Bunda Karena Pemakai Kayak Kita Lihat Baju Di Toko Ipan Gunawan Yang Bikin Kita Kan Penjahit Untuk Bikin Sendiri Bisa Nyontek Moden Tapi Untuk Dijual Untuk Diajarkan Tidak Boleh Karena Ada Apa Harus Kalau Mencontek Baju Untuk Dijual Harus Mengganti Minimum 50 Juta Jadi Hati-hati Kalau Untuk Dipakai Boleh Bebas Ya Model Tapi Untuk Dijual Itu Hati-hati Metak Banyak Yang Sudah Dia Punya Label Ipan Gunawan Sebenarnya Dia Punya Label Ini Bajunya Model Ini Tapi Kalau Untuk Kita Pakai Dia Juga Tidak Apa-apa Tapi Untuk Kita Menjual Model Yang Kayak Ipan Gunawan Dengan Label Herawati Nah Ini Tidak Boleh Kita Mengambil Hak Cipta Orang Kayak Di Youtube Juga Kalau Bunda Suka Dari TV Kedengeran Ada Nyanyi Anda Mengelanggar Hak Cipta Baru Dari TV Tidak Sengaja Kalau Bunda Juga Sama Bunda Punya Rumus Sendiri Karena Kursus Sendiri Jadi Yang Untuk Pengajar Itu Masing-masing Punya Ilmu Bunda Tidak Nyontek Punya Pengajar Yang Di Youtube Yang Lain Karena Bunda Tidak Ngerti Yang Orang Lain Punya Rumus Yang Ngertinya Bunda Karena Ini Dapat Kursus Jadi Ngerti Kalau Untuk Pemakai Penjahit Boleh Tapi Untuk Pengajar Cari Dulu Ilmu Kursus Dulu Jadi Tidak Menyontek Punya Orang Lain Karena Menyontek Tidak Bisa Menerangkan Begitu Rumus Leher Diambil Bunda Jadi Tidak Usah Mencari Leher Tidak Usah Mencari Lingkar Lengan Dari Lingkar Badan Masing-masing Ayo Catat Lingkar Badan Masing-masing Catat Lingkar Badannya Berapa Dibagi Dua Oh Cepat Cepat Udah Dibagi Dua Berap Ditambah Kan Kalau yang gunakan 100 Dibagi Dua 50 Dibagi 10 5 Nah Untuk Kesini 2 Ke Atas 2 Ke Bawah 4 7 Jadi 9 5 Ditambah 2 7 5 Ditambah 4 9 Ayo Ditatat Jangan Sampai Berapa Kali Buna Telangin Masih Nanya Nanya Lagi Kalau Nggak Dicatat Itu Berarti Tidak Eh Nanya Banyak Nanya Tidak Dicatat Tidak Mencari Karena nih Tag Herawati Sudah Berkali-kali Bunda ya Menerangkan Di Youtube Nih Tag Herawati Dipandi Dicatat Bunda Ini Untuk Lingkar Lengannya Bunda Kenapa Nggak Diukur Lingkar Lengannya Karena Buna Dari Makanya Puanita Itu Gampang Dari Panjang Dada Setengah Panjang Dada Panjang Dadanya 32 Setengah 16 16 Sampai Badan Tarik Garis Kan tuh Lengan Di bawah Ketiak Di Larusan Ini Kalau mau Kecil Naik 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 Ke Puncak Gunung Ingat ya Lengan Itu Ingat Naik Naik Kalau Ingin Kecil Rumus Leher Ke Kanan Ke Kanan 2 Ke Bawah 4 Hayo Disata Kiri 2 Ke Bawah 4 Nah Ini Rumus Kebawah Rumusnya Tambah 4 Ke Pinggi Rumusnya Tambah 2 Nanti Pas Lehernya Untuk Pola Dasar Tapi Untuk Pecah Aku Pengen Longgar Nah Patokan Bahunya Tetap Jadi Lehernya Di Perbesar Begitu Ya Jadi Rumusnya Buna Udah Terangkan Untuk Yang Request Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Keringat Bunda Ya Yuk Semoga Ilmunya Bermanfaat Ya